Salamualaikum Pak Haji Saya punya Bapak sudah tua sekali Bolehkah dihajikan Sementara Bapak saya masih hidup Ada satu hadis diriwayatkan Dari Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu Inna amra'atan min khat'amin Qala ya Rasulallah Inna abii adhrakatuhu Faridutullahi filhaddi shaykhan kabiran La yastati'u An yastawiyya ala vahri Ba'idihi Qala fahujji anhu Artinya Bahwa Perempuan dari Khat'am berkata Ya Rasulallah Sesungguhnya ayahku telah mendapatkan Dia Oleh keparduan Allah Dalam hal haji Bahwa dia sudah tua sekali Tak dapat Ia tetap diatas punggung antanya Sabdanya Nabi Hajikanlah Oleh mu Untuknya Di kesimpulan Tindah hadis Ia Ayah Hiji isri Sumpeng ke Rasulullah Sallallahu salam Gaduh ramah Atau usia Lanjut sangat tua Mungkin 90 100 tahun Itu mungkinlah Tiasa angkat Hajian Gitu Hari Hartana Ayah tapi naik karena onta itu mungkin teras calik dinanon onta nujarak na tebi takumaha sawur nabi hajikanlah olehmu untuknya jadi ternyata ngehajikan te lain seukur ke nanti ternyata tiasa ngehajikan ke kajalami anumasikene jumeneng dengan catatan sudah tua renta lanjut usia anu kisah mungkin tiasa angkat ngalasanakin ibadah haji atawa gaduh panjawat anu panjawat na repot sana aja usia na masih muda kan ayah usia 30 tapi namprak tetiasa kumah kumah namprak nampika pegang saliranat iku panyakit anu abot itu pun bisa dihajikan atau anu pupus matas jelas seur keteranganannya anu pupus matiasa pisan ke orang dinawan dihajikan itu alhamdulillah pertanyaan kedua apakah ta'rif atau definisi nabi dan rasul definisi atau ta'rif nabi adalah insanun dha'karun hurrun uhia ilaihi bisyari'in lil'amali khosotan ta'rifna nabi adalah laki-laki merdeka diwahyukan kepadanya dengan hukum syara untuk diamalkan sendiri lil'amali khossoh jadi nabi itu laki-laki merdeka diwahyukan kepadanya dengan hukum syara untuk diamalkannya sendiri kenapa nabi harus merdeka karena nabi harus ada wibawa nabi harus disegani oleh umatnya oleh manusia laman nabi budak belian hamba sayang kepadanya 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 dunungan nabi sebagai hamba sayang betul nabi kudu merdeka bukan budak sayang itulah nabi terima kasih Insanun Zakarun Hurrun Lelamali Wattablighi Ari Rasul Manusia Lain jin Manusia Laki-laki Merdeka Diwahyukan kepadanya dengan hukum syara Untuk diamalkan Dan Disampaikan Jadi diamalkan kunyalira Oke disampaikan Kepada umat Itulah naon Rasul Rasul pasti Nabi Nabi Belum tentu Rasul Faham gini? Faham gini? Yowis Saya ngomong jawab sehati kan baik Salawat dulu Wallahumma salli Ala sayyidina Muhammadin Tibbil kulubi Wa dawa'iha Wa afiyatin Abda'ni wa shifa'iha Wa nuril abasari Wa adiyaiha Wa ala alihi wa sahbihi Wa salim Wa salim Sadaiyana Allahumma salli Mu'amma salli Mu'amma salli Mu'amma salli Wa ala alihi wa sahbihi Wa salim Angkat tangan berkahnya Salawat Musibah terangkat Terkabul segala hajat Lahir batin Jadi sehat Diakui menjadi umat Yang mendapat syafa'at Kelak di hari kiamat Bahagia dunia Kelak di hari kiamat Bahagia dunia Assalamualaikum Ustaz Pak Haji ini Ustaz Abda'ni ma jarang-jarang disebut Pak Ustaz deh Kalau orang-orang yang memanggil itu Pak Haji Bukan bahayanya panggilan Pak Ustaz Ya berapa yang lawas disebut Pak Haji Memanggil itu Pak Haji Saya lawa kita akrab Pak Ustaz Saya dilirit hutang Bingung Ustaz Cara apa yang baik menurut agama Supaya hutang terlunasi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton